Polres Katingan, Polda, Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers kasus dugaan tindak pidana korupsi Selasa 8 Agustus 2023 di Aula Bayangkara, Mapores Katingan Dalam kasus ini penyidik salresim Polres Katingan mengamankan dua tersangka tindak pidana korupsi yakni Y.O., mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Katingan, periode 2019-2022 dan Y., Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri Modus yang dilakukan tersangka adalah mengajukan dana bantuan untuk kelompok tani yang tidak memenuhi kriteria Kami telah melakukan pengungkapan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada program dana bantuan permajaan sawit rakyat yang dilaksanakan di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan Ada pun tersangka dalam perkara ini ada dua yaitu tersangka dengan inisial Y, selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri dan yang kedua adalah tersangka insinyur Y juga yang merupakan mantan Kadis Pertanian Kabupaten Katingan Ada pun modus dari tindak pidana korupsi ini adalah dengan menggunakan media lima kelompok tani tersangka ini mengajukan anggaran program permajaan sawit rakyat senilai sekitar 27 miliar rupiah dan dari hasil penyidikan kami berhasil menyita atau melakukan recovery aset untuk uang senilai sekitar 17 miliar 319 juta 252.950 rupiah Ada pun peran dari masing-masing tersangka dalam perkara ini adalah untuk tersangka Y, selaku Ketua Kelompok Tani Melayu Mandiri itu mengajukan pengusulan supaya mendapatkan bantuan dana permajaan sawit rakyat dengan menggunakan lima kelompok tani padahal kelima kelompok tani tersebut tidak memenuhi kriterian yang dipersyaratkan untuk menerima bantuan program permajaan sawit rakyat tersebut dan untuk tersangka insinyur Y yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Pertanian Kabupaten Katingan untuk perannya adalah mengajukan surat rekomendasi atau usulan bahwasannya kelima kelompok tani yang diajukan oleh tersangka Y itu memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dana kemudian tersangka insinyur Y juga membuat beberapa dokumen fiktif sehingga seolah-olah kelompok tani tersebut berhak atau memenuhi kriteria untuk menerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah Tim Hompas Polres Kaddingan Pol Daeka Limatan Tengah melaporkan untuk Polri TV Terima kasih telah menonton!